selamat menikmati atau dinamakan pemanasan sebelum kita melakukan latihan-latihan berikutnya latihan ini sifatnya sangat ringan hanya untuk pelenturan supaya menghindari adanya cedera pada saat kita melakukan latihan-latihan yang kita rutinkan setiap hari semoga latihan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pedoman untuk kita semua untuk memulai langkah-langkah selanjutnya disini gerakannya sangat mudah sekali akan tetapi tujuan dari pemanasan ini sangatlah berarti karena apabila kita sudah melakukan kegiatan olahraga ataupun latihan rutin apabila sampai terjadi cedera itu sangat-sangat beresiko terhadap kelanjutan upaya kita untuk pemulihan dari stroke untuk latihan kedua ini saya tujukan untuk penguatan otot di sekitar betis dan juga lutut jadi disini ada kekuatan ankle penguatan otot betis dan juga otot lutut yang mana biasanya pada pasien stroke pada persendian ataupun ada beberapa pengurangan kekuatan otot yang kita rasakan sangat-sangat signifikan penurunannya sehingga untuk melakukan gerakan-gerakan biasanya terjadi perlemahan tujuan saya disini adalah untuk penguatan otot yang mana tujuan pompa ini saya bilang disini pompa karena apa kegiatannya adalah diupayakan untuk naik turun diupayakan disini bagi yang belum seimbang bisa melakukan pegangan pegangan dengan tembok ataupun alat lainnya yang mungkin dekat dengan kita pastikan posisi badan senyaman mungkin supaya dengan hasil yang bisa maksimal untuk yang gerakan ini sama-sama pelenturan supaya apa disini tujuannya adalah menghindari kekakuan menghindari kekakuan pada posisi engkel dikarenakan biasanya pada pasien stroke beberapa keluhan adalah kaku kaku di persendian terutama engkel maupun pada jari yang suka mencengkeram biasanya dilakukan seperti ini hanya untuk menghindari terjadinya kekakuan ataupun mencengkeram jari mencengkeram biasanya hal itu biasa terjadi pada kasus pasien-pasien stroke yang akan memulai untuk melakukan jalan latihan jalan demikian latihan saya semoga memiliki penfaat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati